Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah, tetap semangat Walaupun kalian nonton video ini Malam hari, tetap semangat Pagi, semangat untuk kita semua Yang saat ini banyak sekali Gempuran, teror, ancaman Intimidasi dari para penagih Pinjaman online, tetap semangat Ojo kendor, gak pernah ada rasa takut Sedikit pun, apalagi kalian yang Sudah mengenal channel youtube ini Kali ini saya akan bahas, akibat nunggak pinjol Si nasabah ini sampai Dilaporkan ke polisi Sudah ada surat laporannya Bagaimana menyikapi Dan menghadapinya Simak videonya Teman-teman, jangan lupa ya Di-subscribe channel youtube Jamal Official Vlog Di-like, di-share, di-comment Betul kan Pak Adi? Iya, 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 bener Oke teman-teman, lanjutkan Lanjutkan Jangan lupa ya Iya, 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 iya Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali Dengan channel youtube ini Makin kuat, makin waras, makin bugar Pikiran kita tidak ada lagi rasa takut Takut menghadapi pinjol? Enggak Takut diancam desa? Ah, tidak Senyum dong semuanya ya Mengawali, nonton video ini Tetap wajib waras Tidak ada lagi rasa takut Ah, apalagi gelisah Enggak No, 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 no Kali ini saya akan bahas ya Terkait tadi yang saya sudah Sampaikan di awal video Dilaporkan ke polisi gara-gara nunggak Yuk kita simak Nanti saya akan ulas Sebelumnya saya mohon bantu feedback-nya Dari kalian semua Bantu support-nya dengan cara Di-subscribe channel Jamal Official Vlog Lalu di-like, di-share, di-comment Dipastikan di-tekan Tombol merah loncengnya Itu bagian paling penting Agar anda dapat notip langsung Dari youtube Jam berapa tayang Nggak usah dicari Tapi youtube ngasih tau anda Keren kan? Anda juga harus tergabung Di grup facebook Pak Guyuban Membas Mimpi Jawa Silahkan yang punya facebook Untuk link atau tanya Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sempatkan di kolom komentar Nah, ini yang lebih eksklusif lagi Anda tergabung Di grup WA PMP Nah, kawan-kawan Silahkan join dan gabung Di grup WA PMP Syaratnya mudah sekali Anda hanya harus memiliki Kaos PMP Begini penampakannya Sebagai syarat Untuk masuk atau gabung Di grup WA PMP Dan Ini ada yang bilang Kaos anti-DC Desa yang melihat Pakai kaos ini Nasabahnya ya Pakai kaos ini Langsung pulang Nah, untuk memiliki Silahkan hubungi nomor ini Ini nomor untuk pemesanan kaos Bukan nomor untuk konsultasi Anda yang sudah masuk Otomatis bisa komunikasi Dengan saya di grup Bisa juga dengan parameter Dan teman-teman lainnya Dan Anda juga Yang sudah tergabung di grup WA PMP Boleh mengikuti sesi sharing online Melalui aplikasi Zoom Meeting Dilaksanakan setiap hari Rabu Berarti Malam ini nih ya Silahkan Setelah nonton ini video Anda silahkan Langsung gabung join di grup Kalau sudah tergabung di grup WA PMP Nah, teman-teman semua Anda juga Yang sudah tergabung di grup WA PMP Boleh nantinya memiliki ini ya Stiker stop Masuk Dilarang masuk Tidak boleh Desa pinjol Masuk ke rumah Anda Tanpa izin dari Anda Setelah ditempel Ini Mereka wajib Ijin Wajib Lapor kepada kalian Kalau mereka menobos masuk Berarti diduga Melanggar Pasal 1671KHP Dan 2571KHP Yang baru Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Rekam videokan Kalau mereka tetap Menobos masuk Dan pastikan Tidak diunggah Atau di share Ke media sosial Atau kemanapun Cukup disimpan Sebagai bukti Untuk melaporkan Ke kantor polisi Nah, untuk memesan ini Stiker ini Hubungi nomor ini Silahkan Tulis pesan-pesan Stiker dilarang masuk Nah, ini Ada lagi ya Anda yang sudah masuk Grup WA PMP Boleh memiliki ini Nah, ini KTA PMP Boleh dimiliki Dan syarat ketentuannya Nanti berlaku ya Apa saja benefit-nya Nanti akan disampaikan Di grup WA PMP Saksikan Jadi terlapor Dilaporkan ke polisi Nasabah Gara-gara menunggak Saya akan ulas Buat kalian Simak videonya Nah, ya Saya akan bacakan Kalian seperti biasa Lihat di layar ya Ini curhatan Dari teman kita Entah dari APK mana Tetap semangat Harus kuat Saya bacakan ya Dari 012 0812 2942 2846 Ini namanya Katanya John Patikawa Nah, ini ada foto Nih, Kapolsek Di sini ya Kita bacakan ya Kita sudah dapat surat Dari kepolisian Untuk survei ke kantor And rumah kau Karena data kau Sudah di kita Tim lapangan Jangan kabur Dari tagihan kau Surat tanda terima Laporan kepolisian Nomor 203 AG SLP 8 2024 Baris krim Garis miring Dapat beginian Jadi Nasabah ini Sudah diinfokan Sudah dilaporkan Dan surat tanda terima Laporannya Seperti tadi yang disebutkan Bener gak Pak Jamal Ini pasti jadi pertanyaan Yang paling ditanyakan Bener gak Pak Jamal Ini loh Dia udah motoin Seperti itu Ada di ruangan kepolisian Ada di ruangan kantor polisi Bahkan dia fotoin Poto yang ada Tulisannya Kapolsek Bener gak Pak Dia menyebutkan loh Nomornya Nah Begini teman-teman ya Anda Sedang gagal bayar Bagi mereka Para penagi Adalah sasaran empuk Sasaran paling enak Adalah merusak mental kalian Sasaran paling enak Menghancurkan Psikologis kalian Sasaran ternikmat Bagi mereka Adalah Nakut-nakutin Kalian Atau Anda Debitur Yang gagal bayar Bagi mereka Penagihan Selalu Akan dibumbui Diwarna Dicampur Dengan hal-hal Yang menakutkan Dilemparkan Buat kalian Para nasabah yang gagal bayar Kalau betul Nah ini kan pertanyaan kalian kan Bener gak Pak Ini sudah dilaporkan Kalau memang betul Mereka telah Melaporkan Anda diduga Tidak mau bayar Lalu dilaporkan Ke polisi Mereka pasti Memperlihatkan Surat Laporan Polisinya Surat Tanda Terima Laporan Polisinya Mereka pasti Potokkan Kepolisian Mana Siapa Polisinya Yang menerima Laporan Nah Seperti itu Kalau mereka Benar-benar Melaporkan Nah ini Cuma Dicat Seperti itu Nomor Laporan Seadanya Nulis Seenaknya Ya Masih Takut Boong Lagian Polisi juga Tidak akan Pernah Menerima Perkara Nasabah Yang tidak Bayar Lalu mereka Terima Laporan Enggak Mungkin Tidak akan Pernah Polisi Menerima Laporan Atau Aduan Masyarakat Yang Tidak Bayar Utang Enggak Mungkin Polisi Tidak Sebodoh Itu Polisi Berwibawa Polisi Memiliki Pengetahuan Yang Cukup Polisi Memiliki Wawasan Yang Cukup Polisi Memiliki Tupok Si Yang Jelas Tidak Mungkin Menerima Laporan Dari Debt Kolektor Atas Gagal Bayar Atau Menunggak Nasabah Yang Tidak Bayar Nah Harus Dijelasin Si NTNT Pade Udah Tenang Belum Ya Gitu Takut Jadi Seperti Yang Sudah Saya Ulas Sebelumnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Tidak Mungkin Dia Ikut Menagih Pinjol Ada Tuh Ya Yang Sering Menyampaikan Debt Kolektor Kami Bersama Petugas Kepolisian Akan Datang Ke rumah Anda Tidak Mungkin Ya Kami Kami Akan Melaporkan Anda Dengan Dugaan Kasus Ini Ya Tidak Bayar Utang Penggelapan Dan sebagainya Tidak Mungkin Seperti Itu Jadi Ini Saya Jawab Lagi Sebenarnya Banyak Sekali Video Video Saya Terkait Masalah Ini Tapi Karena Ini Ada Pertanyaan Baru Selalu Akan Saya Tayangkan Dalam Bentuk Youtube Jadi Pertanyaan Kalian Itu Saya Selalu Buatkan Konten Youtube Biar Semuanya Bisa Melihat Jawaban Saya Jadi Tidak Hanya Terjawab Untuk Teman Kita Ini Tapi Saya Jawab Untuk Semuanya Sudah Tenang Sudah Mulai Tenang Sudah Lagi Takut Iya Urusan Pinjol Itu Urusan Perdata Kalaupun Nasabah Mau Diproses Secara Hukum Hanya Bisa Melalui Mekanisme Perdata Alias Digugat Secara Perdata Itu Pun Kalau Pinjolnya Mau Melaksanakan Prosedur Atau Mekanisme Prosedur Hukum Ini Karena Bukan Sesuatu Hal Yang Mudah Bukan Sesuatu Hal Yang Murah Untuk Meneruskan Proses Ini Atau Menggugat Anda Secara Perdata Berapa Si Utang Kalian Utang Kalian Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Akan Mereka Keluarkan Biaya 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 Yang Timbul Biaya Daptar Dan Sebagainya Pada Saat Mereka Menggugat Jadi Tidak Semudah Itu Makanya Kalian Teman-teman Yang Gagal Bayar Pinjaman Online Segera Gabung Di grup WAPMP Nah Ini Yang Paling Penting Anda Tergabung Dalam Suatu Komunitas Yang Bisa Menyehatkan Pikiran Kalian Menenangkan Hati Kalian Yang Membuat Kalian Makin Semangat Lagi Segera Gabung Di grup WAPMP Hati-hati Jangan Gabung Di grup Lain Yang Jelas-jelas Akan Membenamkan Anda Masuk Kedalam Jeratan Pinjol Yang Lebih Dalam Lagi Di grup WAPMP Kita Belajar Bagaimana Cara Mengasah Mental Kita Agar Makin Kuat Bagaimana Cara Menjaga Mental Kita Agar Tidak Mudah Roboh Hancur Menjaga Kondisi Psikologis Kita Menambah Persaudaraan Pertemanan Nah Itu ada Di grup WAPMP Nomornya Jalan-jalan Terus Warna Merah Silahkan Anda Hubungi Pia Chat Saya Mau Gabung Grup WAPMP Silahkan Diibaratkan Begini Anda Berjalan Jalan Sendirian Kiri-kanan Pemakaman Anda Berjalan Tengah Malam Adalah Rasa ngeri Bener Enggak Jujur Aja Jujur Ada Rasa ngeri Beda Kalau kalian Jalan Walaupun Kiri-kanan Kuburan Pemakaman Tapi Berjalannya Bareng-bareng Ada 10 Orang 20 Orang Yakin Enggak Takut Berani Kan Sama Di grup Ini Juga Kalian Merasa Bahwa Mereka Sama-sama Senasib Dengan Kita Saperjuangan Semenanggungan Nah Gak ada lagi rasa takut Malah yang ada Support system yang kuat Imunitas Buat mental kita yang lebih kuat lagi Silahkan Anda join dan gabung ya Untuk syaratnya Ada ketentuan Silahkan tanyakan ke admin saya Nah Itu yang mungkin saya bawakan Kali ini Mudah-mudahan menyemangati kalian semua Sebagai Bentuk Apresiasi Ya Bagi teman-teman semua Yang saat ini Tetap terus bertahan Di tengah Gempuran Apapun Itu ya Ancaman pinjolnya Saya apresiasi banget Anda tetap kuat Tetap bertahan Bahkan ada yang sampai bisa ketawa Kalau udah Ada pase ya Ketika Anda diteror Anda stres Tapi ada satu masa pase Ketika Anda diteror Malah Anda ketawa Hahaha Katanya Ngelawak lo Ada seperti itu Dan itu banyak dijumpai Oleh yang sudah masuk Di grup WAPMP Semoga kalian Berge Bergabung Dan menjadi keluarga besar Di grup WAPMP Ya Itu saja yang mau saya sampaikan Sekarang Kasih feedback buat saya Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Sebagai bukti Bahwa Anda tidak ada Algirsa takut Afirmasi positif Buat kalian juga Bahwa kalian tidak ada Algirsa takut Cemas Semuanya sudah hilang Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Jangan lupa ya Subscribe Jamal Official Pro Oke Lalu diaktifkan Tombol merah loncengnya Dan di like Di share Dan di komen Terima kasih Sampai jumpa Alhamdulillah Ada di akhir video Nah Seperti biasa Sebelum saya tutup video ini Tentunya Saya akan kasih kesimpulan Sebelum saya kasih kesimpulan Saya kasih tahu lagi ya Segera join Dan gabung di grup WAPMP Segera Ya Jangan biarkan mental Anda Hancur rapuh Bareng-bareng Together We are stronger Di grup ini kita sama-sama Strong dan kuat Oke Nah Saya kasih kesimpulan Tadi mereka menyampaikan Bahwa mereka ada di kantor polisi Dan sudah membuat laporan Boong Sekali lagi Biar enaknya Biar enak rasanya ya Boong Alus pisang Gak mungkin Mereka melaporkan ke polisi Dan gak mungkin Polisi menerima laporan Atau aduan Atas Anda Tidak bayar Alias gagal bayar Tidak mungkin Itu mereka lakukan Dan polisi juga Tidak sebodoh itu Polisi Tidak Mungkin Apa yang mereka gambarkan Mereka bakal diterima Laporannya Enggak Mungkin Ya Laporan Atas Nunggak Atau gagal Bayar Tidak sanggup Bayar Tidak mungkin Dilaporkan ke polisi Dan polisi Tidak mungkin Menerimanya Jadi Apa yang mereka Sampaikan itu Hanyalah upaya Untuk menggertak Anda Menakuti Anda Membuat mental Anda Jatuh Paham Makanya sering saya ulas Dalam video-video sebelumnya Banyakin Nonton channel Youtube ini Dan Tergabung Di grup WA Biar yang seperti ini Bisa Anda Counter Anda bisa tanya Sharing di grup Bisa tanya ke saya Banyak Bisa juga tanya Di grup itu Terhadap teman-teman lain Dan mentor-mentor lainnya Tanyakan di sana Segera join dan gabung Mudah-mudahan Kalian semua Bisa Mengeliminir Setiap bentuk Ancaman Kekerasan verbal Yang mereka lakukan Melalui pesan Whatsapp SMS Email Dan lain sebagainya Semoga kalian tetap Kuat Strong Karena dengan seperti itu Insya Allah Para penagih-penagih itu Lama-lama Akan sungkan Bosan Dan lama-lama Punah dengan sendirinya Oke Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan Bermanfaat Sebagai energi positif Buat kalian Sebagai booster mental Untuk kalian semua Terima kasih ya Kawan-kawan Sebelum saya tutup Seperti biasa Akan masuk sesi doa Nah Ini yang paling penting Di akhir video Jangan dilewatkan Doa adalah Powerful Bisa mengubah Semuanya Doa Bisa menjadikan sesuatu Yang mungkin Tidak akan terjadi Bisa terjadi Anda berdoa Ya Allah Hijrahkan kami Ya Allah Allah akan berikan Anda jalan hijrah Yang terbaik Insya Allah Nah Yuk kita masuk Ke sesi doa kali ini Sama-sama kita berdoa Ya Allah Ya Rab Ampuni kami Ya Allah Ampuni kami Manusia yang berdosa Yang terjerat ke dalam Riba Ya Allah Riba yang engkau larang Yang engkau perintahkan Untuk ditinggalkan Kami malah masuk Ya Allah Ampuni kami Angkat kami Dari jeratan riba ini Ya Allah Ya Allah Untuk teman-teman kami Yang saat ini sedang sakit Sembuhkan sakitnya Ya Allah Pulihkan Agar mereka dapat kembali Bekerja seperti Sedia kala Ya Allah Ya Rab Teman-teman kami Yang berikhtiar saat ini Berniaga Berjualan Ya Allah Lariskan dagangannya Lariskan Ya Allah Usaha-usaha jualannya Ya Allah Datangkan pelanggan-pelanggan Yang baik Pelanggan-pelanggan Yang banyak Pelanggan-pelanggan Yang jujur Ya Allah Teman-teman kami Yang saat ini Bekerja Di instansi pemerintah Di kantor Perusahaan swasta Ya Allah Lancarkan Apapun yang mereka kerjakan Berikan keberhasilan Ya Allah Dan jauhkan mereka semua Dari setiap bahaya Dan malapetaka Yang akan menimpa Mereka semua Ya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Sesi doa Itu yang paling Dinantikan Untuk kalian semua ya Dimanapun berada Mudah-mudahan sehat selalu Ini saja yang mau saya sabarkan ya Kali ini Mudah-mudahan Mampu menyemangati kalian Karena kerinduan saya adalah Untuk membuat kalian Makin kuat Makin strong Untuk menghadapi situasi apapun Kedepannya Saat kalian situasi gagal bayar Semoga Menjadi insan Yang bahagia Yang hijrah Totalitas hijrah Dari riba pinjol Dan tentunya Sama-sama kita istiqomah Untuk tidak lagi Masuk ke dejaratan riba Khususnya riba pinjol Yuk kita sama-sama Perang terhadap riba Terima kasih Saya izin pamit Ya Mudah-mudahan kalian kuat Together We are stronger Terima kasih Robana atina Vidunia sana Wafil akhiratnya sana Waqlina aja banar Wallahu mu'afik Ilak wa mitarik Wabilahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Bravo Jumlah berapa malam ini?